Pemirsa Perayaan Pasca merupakan salah satu cara untuk membina rasa persaudaraan bagi para siswa dan guru untuk semakin mempererat hubungan sebagai anak didik dan pendidik, agar kedepannya keterbukaan dalam komunikasi demi peningkatan mutu pendidikan semakin membaik untuk menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan cerdas. Keluarga Besar Sekolah Dasar Katolik Mataiya Kejamatan Golewa merayakan Perayaan Pasca bersama dengan melakukan ibadah singkat yang dibawakan oleh guru mata pelajaran agama. Dalam ibadah bersama ini, para guru dan siswa diminta untuk selalu mengutamakan nilai persaudaraan dan kekeluargaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah dengan belajar yang rajin dan patuh serta taat kepada guru maupun orang tua. Kepala Sekolah Dasar Katolik Mataiya Katarina Mio menjelaskan bahwa Perayaan Pasca bersama merupakan upaya untuk menanamkan nilai keagamaan kepada siswa untuk dapat memperbaiki karakter serta merupakan kesempatan terbaik bagi guru dan siswa dalam membina rasa persaudaraan serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan melalui ungkapan iman dalam ibadah bersama. Ini mungkin sudah masuk dalam merah perpendidikan untuk unsur kebinikaan. Jadi antara kepala sekolah, guru dan siswa di sekolah itu ditekankan untuk hidup bertoleransi bersama di sekolah dan itu sebenarnya biasa dilaksanakan pada Natal bersama tapi kali lalu kami tidak buat itu dan baru kami lakukan pada kesempatan ini yaitu dengan Pasca bersama.